Ia diminta untuk mencarikan selimut hidup dan juga membiayai selimut hidup tersebut. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi semua, kali ini kami akan menghadirkan kisah perjalanan Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman. Beliau seorang lelaki menang yang tangguh dalam membangun bisnis dan sukses mengelola dunia pendidikan. Ada sisi menarik dari sosok sederhana ini, beliau membangun usahanya tanpa banyak pikir, tanpa harus melakukan riset terlebih dahulu. Ketika membangun sekolah, dari SD hingga universitas dan rumah sakit pun justru dilakukan tanpa penelitian dan sejenisnya. Beliau hanya memulai dengan langkah optimistis dan mengucapkan basmalah. Kami pernah dekat dengan orang tua dari Dr. Rika Amran yang saat ini wadir di rumah sakit Siti Rahmah dan Fadli Amran saat ini wali kota Padang Panjang. Kedekatan ini terutama ketika kami bersama Kairul Jasmi dipercaya menulis perjalanan 25 tahun Universitas Baitur Rahmah. Perjalanan universitas yang terkenal di bidang kesehatan ini tak bisa dilepaskan dari kakok tangan beliau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menurunkan sebagian kecil perjalanan Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman yang dikutip dari buku berjudul Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman Universitas Baitur Rahmah Berkhidmat Untuk Kemajuan Bangsa. Buku ini diterbitkan Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah. Haji Amran lahir di Padang Panjang 20 September 1929. Kepastian tanggal lahirnya pun sebenarnya didasarkan perhitungan terhadap sebuah peristiwa. Jamaknya pada masa lalu, orang hanya memperkirakan tanggal kelahiran. Begitupun tanggal kelahiran Haji Amran. Patokan hari kelahiran Haji Amran konon 3 tahun setelah hari kalam atau hari gelap pada masa itu. Hari gelap dimaksud pernah terjadi di suatu masa. Ketika itu Padang Panjang dan sekitarnya di landa gempa dahsyat. Akibat meletusnya Gunung Merapi. Kalau kejadian meletusnya Gunung Merapi itu terjadi pada tahun 1926. Dan Haji Amran lahir 3 tahun kemudian. Di masa kanak-kanak, anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Haji Nurdin Datuk Palembang yang seorang pedagang dan juga petani dengan Siti Jalilah. Sebenarnya ia tidak kuat bekerja di sawah. Namun, Amran kecil ketika itu tahan jalan keliling kampung. Masuk kampung, keluar kampung menjejakan kue. Panjang hari, jika ia tidak keliling penjualan, maka ia dapat tugas menunggui lapau atau kedai orang tuanya. Sedangkan saudara laki-lakinya yang lain bekerja di sawah. Setelah berumur 6 tahun, seperti halnya anak laki-laki menangkabau lainnya, kehidupan beralih ke surau. Anak laki-laki tidak boleh lagi tidur di rumah orang tuanya. Amran kecil pun demikian. Ia mengaji di surau gugok. Surau adalah tempat untuk menempa diri lelaki menang dengan mengaji, basilek dan pendidikan akla serta keperibadian muslim sejati. Pendidikan yang didapat di surau berbeda dengan pendidikan formal di sekolah. Biasanya setelah selesai sholat subuh, para lelaki muda itu pulang ke rumah orang tuanya. Mereka kemudian membantu orang tua sekolah dan kembali ke surau sebelum maghrib tiba. Begitulah rutinitas setiap hari. Ketika tentara Jepang masuk ke kampungnya, kehidupan menjadi berubah. Bahan makanan dan kebutuhan narian sulit didapatkan. Semua orang mengalami kesulitan yang luar biasa. Tak hanya itu, sekolah Amran pun terputus ketika ia seharusnya sudah duduk di kelas 6 sekolah rakyat pada masa itu. Padahal sebenarnya Amran ingin terus sekolah. Namun, tak ada aktivitas lagi di sekolah. Ia akhirnya mengikuti ayahnya yang berdagang. Ia bawa saka atau gula merah dari koto baru, lalu dibawanya dengan jerobak ke si cincin, pakandangan dan pariaman. Di masa itu, mereka tidak bisa balik pada hari itu juga. Karena perjalanan tersebut menempuh waktu hingga 2-3 hari. Di tahun 1946, ayahnya sudah bisa menjewa kedai di Padang Panjang. Sebuah kota kecil dan berhawa sejuk. Sewa kedai dibayar setiap bulan. Kehidupan di Padang Panjang memberikan kenangan tersendiri yang tak akan bisa pernah dilupakannya. Padang Panjang, sejak dahulu terkenal dengan kota yang memiliki banyak sekolah Islam. Di sana ada perguruan Sumatera Tawalib, didirikan ayah Buya Hamka. Ada dinia putri yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyah, bersaudara. Dan di sini juga banyak tokoh-tokoh pergerakan. Di tahun 1949, Amran memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Modal awalnya berupa sepeda pinjaman bermerek Hangar. Sepeda itu dijualnya. Hasil penjualan dijadikan modal dan sewa kedai di pasar Padang Panjang. Usahanya terus berkembang. Pergaulannya pun luas. Dua tahun berselang, ia melunasi utang usahanya. Sejak itu pula ia menanamkan prinsip tidak akan berhutang lagi. Tiga tahun berselang, di saat usahanya terus tumbuh dan berkembang, ia menikah dengan anak kawan ayahnya. Ketika itu, sang gadis berusia 19 tahun. Pernikahannya dikaruniai dengan empat orang anak. Ermida, Okmawida, Ali Herman, dan Ahmad Suwarta. Lima tahun setelah menikah tersebut, ia menikah lagi. Ia menikahi Jusma dan dikaruniai seorang anak, Red Noe Yelfi. Dan di tahun itu pula, ia membeli sepeda kumbang zandab. Pada masa itu, tak banyak orang yang bisa memiliki sepeda kumbang zandab tersebut, karena harganya termasuk mahal. Situasi berubah dengan sangat cepat. Di saat ia menikmati masa-masa menyenangkan, tiba-tiba masalah melanda negeri ini. Tokoh-tokoh di daerah menginginkan perbaikan. Namun, pemerintah pusat menilai keinginan tersebut sebagai pemberontakan. Terjadilah konflik, perang saudara pun tak bisa dihindari. Peristiwa itu kemudian populer dengan istilah PRRI. Penangkapan, penculikan, pembunuhan, dan kesewenang-wenangan pun terjadi. Pembakaran di mana-mana. Usaha-usaha yang dibangun tak bisa dilanjutkan. Ambran pun berpikir keras apa pekerjaannya yang harus dilakukan lagi. Mulanya sempat, ia akan menjadi tukang pangkas rambut. Tetapi tidak jadi. Lalu, ia menjadi tukang reparasi jam. Tapi tak cukup. Ia kemudian berpikir untuk meninggalkan padang panjang, ia harus merantau. Dan kedua istrinya mengizinkan. Ia kemudian merantau ke padang. Kota yang tak pernah diketahuinya sebelumnya. Ambran memboyong kedua istri dan anak-anaknya ke padang. Ia kemudian berjualan kain di Kaki Lima Pasar Mambo atau sekarang di kawasan Kopas Plaza. Selain berjualan kain, ia kemudian juga kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Ia bisa kuliah karena saat sebelum menikah, sempat melanjutkan sekolahnya. Di saat menjual barang-barang P dan D, selepas berjualan sendiri dari modal pinjam sepeda, ia melanjutkan sekolahnya hingga memperoleh jazah SMP dan SMA. Ia tak puas dengan ilmu ekonomi saja. Lalu kuliah di Fakultas Hukum. Aktivitas tersebut dijalani dengan penuh keyakinan dan di masa-masa sulitnya, ia menyelesaikan kuliah di Ekonomi Unan. Usaha kain tersebut berlangsung hingga tahun 1962. Lalu kemudian ia beralih menjadi agen semen. Ia beli semen dari orang dalam, kemudian dijual ke pasar dengan harga dua kali lipat. Tapi usaha itu tidak lama. Usaha itu berhenti tahun 1965 karena sistem jatah semen untuk orang dalam ditiadakan. Sebenarnya ada kebanggaan tersendiri bagi Amran ketika itu. Ia sudah menyewa gudang di kampung Cina untuk semen-semennya. Ketika itu, menyewa gudang di kampung Cina merupakan ukuran sukses seorang pedagang pribumi. Setelah semen, ia kemudian beralih jadi agen garam. Modalnya 12 ton garam atau 12 juta di masa itu. Usaha garamnya terus bergerak naik. Dan dalam waktu singkat, kemajuan usahanya sangat pesat. Ia bahkan pernah mengimpur garam dari India sebanyak 5 ribu ton. Ketika usaha itu terus berkembang, pada tahun 1971 ia kemudian membuka showroom mobil. Jual beli mobilnya sangat lancar. Ketika itu, ia beli mobil seharga Rp 950 ribu dan dijualnya Rp 1 juta. Laba yang Rp 50 ribu itu, ukuran di masa itu sudah sangat besar. Haji Amran kemudian melihat celah. Ketika itu, kendaraan di dalam kota hanya ada Bendy, Bemo, dan Datsun. Haji Amran mencari celah. Kemudian mendapatkan rute sendiri. Sehingga akhirnya berlalu-lalanglah City Express. Populer dengan sebutan MCE. Singkatan dari Mini City Express. Gendaranya berwarna kuning dengan pintu di belakang. Dikelolanya sendiri. Maka sejak itu, semakin terkenallah Amran di kancah dunia usaha Sumatera Barat. Saking terkenalnya, belakangan ada yang mengganjal dalam hatinya. Setiap ada tamu pejabat, Amran muda dihubungi lalu diminta bantuan untuk mendampingi atau membantu biaya selama tamu tersebut berada di padang. Makannya, minumnya, juga hotelnya. Namun, yang tidak bisa diterima oleh Amran, kadang ia juga dimintai bantuan untuk mencarikan selimut hidup. Ya, ia diminta untuk mencarikan selimut hidup dan juga membiayai selimut hidup tersebut. Nah, terhadap ini, Haji Amran menolak. Lalu, ia tinggalkan usaha tersebut. Ia tak peduli. Baginya, ini akidahnya. Lalu, ia coba usaha baru. Ia kemudian mendirikan toko bertingkat atau sekarang populer dengan sebutan Ruko. Rumah toko di kawasan terminal lintas Andalas atau di depan bekas kuburan Belanda yang saat ini sudah berdiri mal di Jalan Pemuda. Konon pada masa itu, toko bertingkat yang dibuat tersebut merupakan toko bertingkat pertama di Padang. Sehingga, wali kota Padang di masa itu, Akhirul Yahya sempat mempertanyakan keberadaan bangunan tersebut. Setelah Ruko-Rukonya berdiri di depan terminal tersebut, ia kemudian melebarkan sayapnya. Ia mendirikan banyak toko bertingkat di kawasan Jalan M. Yamin. Persisnya, mulai dari perempatan Jalan Nangtua, M. Yamin, Pemuda, dan Hayamuruk sekarang menuju ke arah M. Yamin atau ke arah Balai Kota Lama. Toko-toko bertingkat tersebut berjejer hingga depan terminal Angkot atau depan terminal Guanhot yang sekarang sudah menjadi mal. Dari banyak toko bertingkat yang dibuat, ia menempati tokonya di perempatan jalan tersebut. Dan dari sana ia mengelola usaha garam, usaha gula, agen semen, serta penjahit. Namanya ketika itu, Perdana Taylor. Dari bangunan itu, dikerjakannya dengan senang hati. Ada sebuah peristiwa menarik di tahun 1970. Ketika itu, selepas maghrib, Amran melihat orang ramai di sebuah toko di kawasan Jalan M. Yamin tersebut. Tidak jauh dari toko-nya. Toko tersebut sangat terang dan orang sangat ramai di sana. Apa yang dijualnya? Beliau kemudian mencari tahu apa yang dijual orang tersebut. Ternyata di sana, orang menjual TV. Ketika itu, TV termasuk barang langka dan barang mewah di Padang. Dan konon, hanya itu satu-satunya tempat orang menjual TV. Terhadap hal ini, Amran kemudian memutar otaknya. Ia mendapat ide cemerlang. Lalu besoknya, ia langsung berangkat ke Medan. Ia beli TV di kawasan Jalan Asia Medan. Belinya TV sangat banyak sekali. Dibawanya ke Padang. Satu truk. Tapi, belakangan ia mengaku, ia tidak tahu apakah TV itu baik atau rusak. Ia tidak tahu karena ia belum mengerti TV yang sesungguhnya. Sesampai di Padang, TV pun dipajang. Disusun di kedainya. Namun, masalah baru muncul. Ia tidak bisa menghidupkan TV itu. Sehingga, ia hanya bisa mengamati melihat TV-TV tersebut. TV-TV yang belum bisa hidup itu. Beberapa hari berselang, ada seorang anak muda melihat TV tersebut. Lalu, ia menanyakan sesuatu kepada Haji Amran. Katanya, Ini berapa ins, Pak Haji? Tanya anak muda itu. Amran tersenyum dan tertegun. Ia juga tidak tahu. Tapi, lagi-lagi, nalurinya berkata. Anak muda ini bertanya tentang istilah yang dia sendiri tidak tahu. Ia yakin, istilah yang disebut oleh lelaki itu, pasti terkait dengan istilah di TV ini. Ia kemudian bertanya, Anda mengerti dengan TV? Tahu cara menghidupkannya? Tanya Haji Amran. Anak muda itu menjawab data. Tahu sedikit-sedikit dengan TV. Dan, tanpa pikir panjang, Haji Amran mengajaknya bekerja bersama dia. Dan tentu saja ajakan itu diterima oleh lelaki tersebut. Di saat usia 41 tahun, ia naik haji. Dan di tahun 1971, ia menikahi Zairat, sekretarisnya di perusahaan garam yang dikelolanya. Pernikahan dengan Zairat ini, dikaruniai dua orang anak, Rika Amran dan Sari Amran. Di tahun 1975, ia dipanggil menghadap gubernur sumbar masa itu, Harun Zen. Persoalannya, kapal garam Haji Amran ditahan di tengah laut. Dan ketika itu, kepada Haji Amran dikabarkan, pengelolaan dan pendistribusian garam diambil oleh pemerintah. Ia kemudian disidang oleh pejabat daerah di masa itu, Mahyuddin Al-Gamar. Kata Mahyuddin Al-Gamar, ketika itu, seperti ditirukan ulang oleh Haji Amran, kapal garam ini akan ditenggelamkan. Terhadap penyataan itu, Haji Amran justru menyikapi dengan santai. Ia mengatakan, silakan saja. Tentu saja jawaban ini mengejutkan Mahyuddin. Apakah tidak masalah bagi Anda? Tanyanya. Lalu, Haji Amran tidak kehilangan akal. Ia mengatakan, jika kapal ini ditenggelamkan, maka ini akan masuk force mayor. Saya akan terima asuransinya. Dan Mahyuddin pun bingung. Sepulang dari kantor gubernur, Haji Amran menyampaikan kepada istrinya, garam yang dikelulahnya, ditinggelamkan oleh pemerintah Sumatera Barat. Dan sejak saat itu pula, usaha garamnya diambil alih oleh pemerintah. Di tahun 1979, ia mendirikan taman kanak-kanak, namanya Baitur Rahmah. Baitur Rahmah memiliki makna, tempat atau rumah yang selalu dihiasi oleh kasih sayang. Setelah itu, berturut-turut didirikannya sekolah dasar, SMP, dan SMA Baitur Rahmah. Berlanjut dengan mendirikan sekolah kedokteran gigi, akademi keperawatan, hingga berkembang menjadi Universitas Baitur Rahmah. Semua yang dikerjakan Haji Amran, berjalan secara baik. Apa rahasianya? Dan bagaimana pula, kisahnya mendirikan sekolah serta kampus, dengan karakter pendidikan Islam? Bersana Firdaus Abi, kisah perjalanan hidup, Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman, akan kita lanjutkan pada episode berikut. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai disini dulu, jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini, sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.